Halo semua, kembali lagi di channel Bian Tutorial. Ya teman-teman, seperti biasa ya, kita upload video sudah malam ini. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai apa dampak negatif kalau kita salah setting kategori channel YouTube. Jadi apakah itu sangat berbahaya atau berbahaya atau tidak sama sekali. Ini semua sudah saya praktekan di channel saya sendiri. Akibatnya apa dan dampak negatifnya apa. Dan saya juga akan membahas hal-hal yang lebih berbahaya daripada salah setting kategori channel YouTube. Nah buat teman-teman mungkin, apa namanya, ini saya akan kasih contohkan sebuah channel yang salah setting kategori channel YouTube. Nah ini teman-teman, ya channelnya Bian Tutorial. Teman-teman jika memakai email yang lama, teman-teman bisa klik ini ya. Kita klik lonceng, kita mau lonceng. Nah disini teman-teman bisa lihat ya. Tindakan ini dinonaktifkan untuk konten yang dibuat untuk anak-anak. Ya jadi channel ini dulu sengaja sempat saya setting ke anak-anak. Ya jadi disinipun masih kalau kita mau ngelonceng pakai email yang lama, ini tetap masih settingannya dianggap konten anak-anak ya. Padahal ini settingannya sudah saya ubah teman-teman di kategorinya. Teman-teman bisa lihat ya di sini, di social bed bisa dicek ya. Tipe channelnya sekarang people ya. People atau blog atau people. Ini sudah saya setting ke people. Tapi ketika memakai email lama, kita mau ngelonceng nggak bisa. Nah ini terbukti channel ini ya, biar lebih jelas ya. Kita klik subscribe. Tetap nggak bisa ya. Tindakan ini dinonaktifkan untuk konten yang dibuat untuk anak-anak. Jadi settingan awal channel ini adalah konten anak-anak. Ya saya ngetes aja ya. Karena channel ini saya pakai untuk riset dulu. Apakah benar kalau kita salah setting kategori channel itu bisa berbahaya. Dan teman-teman lihat ya channel ini masih jalan. Salahnya ini adalah setting kategori terlalu lama. Jadi buat teman-teman yang salah setting kategori channel YouTube, dampaknya nggak terlalu besar ya. Intinya nggak terlalu berbahaya. Memang saya ada pengaruhnya ya. Settingan yang tepat, konten yang bagus, target penonton yang tepat itu bagus. Tapi kalau salah setting kategori ini, intinya nggak terlalu berbahaya ya. Karena ini memang sengaja saya buat dulu. Sampai sekarang bekasnya masih konten anak-anak ya. Kecuali teman-teman nge-lonceng pakai email baru, baru bisa. Kalau email lama seperti ini ya. Ini ada email lama lagi. Tetap nggak bisa teman-teman. Ini sudah saya praktekan ya. Saya pakai HP yang lain. Kita tulis, pencet subscribe ya. Atau lonceng ya di sini. Mau nge-lonceng tetap nggak bisa ya. Tindakan ini dinonaktifkan untuk konten yang dibuat untuk anak-anak. Ya, tetap. Jadi channel belian tutorial adalah channel yang sengaja disetting kategori yang salah. Tujuannya adalah untuk riset. Ternyata channel ini jalan. Jadi buat teman-teman yang salah setting kategori channel, katanya itu nggak terlalu berbahaya sebenarnya. Ini contohnya ya channel saya dulunya saya setting untuk anak-anak. Mungkin buat teman-teman supaya merasa ini ya. Ini sekarang saya mungkin akan ubah. Coba setting kategori channel ini langsung ya. Channel belian tutorial. Saya setting ke lain mungkin ya. Sekarang kan vlog atau orang ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ya, di sini vlog atau orang ya. Jadi buat teman-teman sebenarnya salah setting kategori itu tidak terlalu berbahaya. Yang berbahaya ini nanti akan saya bahas ya. Setting kategori teman-teman bisa buka dari Chrome ya. Tapi dengan cara YouTube Studio-nya dihapus dulu ya. Karena ini connect teman-teman takutnya masuk ke sini ya. Kita pakai YouTube Studio yang di Chrome ya. Hapus dulu. Nanti kan kita install lagi ya. Hapus. Hilang ya. Nah sekarang baru kita buka Chrome. Ya, ini ya YouTube Studio. Kita buka YouTube Studio-nya. Sudah di channel saya sendiri ya. Ini ya di channel. Tentunya belian tutorial. Nah setelah itu teman-teman pencet setting. Ya ini ya setting. Nah ini terus setelah setting di poll upload ya. Eh salah ini channel ya di poll upload ini ya. Ini ya. Terus pencet setelan lanjutan. Mohon maaf ini gambarnya mungkin kurang bagus ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini kan masih settingannya vlog atau orang ya. Ini akan saya ubah. Sekarang mau cara dan gaya ya. Eh vlog atau orang. Susah ya di sini. Cara dan gaya. Simpan. Jadi ini sekarang settingannya saya ubah ya. Yang sebelumnya vlog atau orang. Sekarang cara dan gaya. Apakah ini sangat berpengaruh sekali. Tentunya ada pengaruhnya cuma sedikit sekali teman-teman. Yang terpenting tetap target penonton. Nah jika berbahaya mungkin channel ini nanti akan berbahaya ya. Makanya ada yang bilang salah setting kategori itu berbahaya. Mungkin ada pengaruhnya cuma sedikit teman-teman. Karena ini di awal kita setting untuk konten anak-anak saja. Toh teman-teman bisa menemukan ya. Karena saya udah tahu. Saya up loss. Karena yang saya tahu adalah yang terpenting itu adalah target penonton teman-teman. Mau teman-teman setting yang benar. Tapi teman-teman salah target penonton dari awal. Tetap channel itu tetap akan sulit berkembang. Jadi yang terpenting itu adalah target penonton ya. Jadi sudah sering saya bahas untuk menargetkan penonton. Teman-teman bisa. Ya salah satunya memang di setting ini bisa ya. Setting kategori ini bisa menargetkan penonton. Yang kedua teman-teman bisa memakai 3 of loss video. Ya pakai SEO juga bisa. Tapi SEO kan udah banyak. Ya hampir belasan juta orang di Indonesia yang memakai SEO ya. Buktinya yang sukses cuma seribu orang. Intinya cuma memakai SEO aja. Yang seribu sukses. Yang belasan juta gagal kan. Kita harus hitung ya. Jadi faktanya seperti itu. Jadi saya memang udah tahu. Dari awal saya membangun channel. Saya memakai Oplos video. Ya yang belum paham trik Oplos video teman-teman sudah ada penjelasannya di sini ya. Jadi saya salahin setting kategori. Tapi dengan memakai trik Oplos video kita menargetkan ke penonton yang tepat. Tetap akan ketemu penonton yang tepat. Jadi apakah yang lebih berbahaya dari salah setting kategori? Ya ini teman-teman. Ini yang akan saya bahas. Yang lebih berbahaya dari salah setting kategori channel adalah salah target penonton teman-teman. Ini ya. Ini yang paling salah. Target penonton. Mohon maaf. Salah nulis. Eh susah nulis karena terhalang tripod. Ini jauh lebih berbahaya ya. Karena teman-teman. Kalau mempunyai channel mancing. Terus ditargetkan ke penonton yang suka masak. Yang mungkin nggak suka mancing. Itu kan video Anda tetap akan dibaca kurang bagus. Jadi di awal teman-teman membangun channel. Yang terpenting adalah target penonton yang tepat. Jadi kalau salah target penonton. Biasanya ya teman-teman melakukan sub for sub berlebihan ya. Support. Sub for sub ini kalau nonton satu video. Like, comment, lonceng. Itu rekomendasi akan acah-acahkan. Jadi ya komputer akan membaca. Videomu akan direkomendasikan ke. Dari kebiasaan penonton ya. Penonton yang kalian ajak support. Sub tentunya nontonnya ngaca. Jadi video kalian akan direkomendasikan ke. Channel-channel yang sebelumnya pernah mereka tonton ya. Ya jadi semua pasti adalah channel kecil. Makanya saya kasih solusi. Kalau mau support sub. Pakai support sub 131. Karena itu bisa memancing penonton alami. Dan bisa menargetkan ke penonton yang tepat. Kalau support sub cuma nonton satu video. Kalian lakukan satu juta kali. Ya itu. Ya channelmu maka. Akan makin rusak. Semakin banyak dilakukan. Channelmu akan rekomendasinya teracak. Jadi channel akan lebih susah berkembang. Jadi selain ini ada juga ya. Selain ini yang membuat channelmu susah berkembang. Ya isi konten juga ya. Ini satu ya. Yang membuat channel susah berkembang. Isi konten. Jadi teman-teman. Isi konten ya. Ya intinya. Kalau kita buat channel usahakan. Buat konten yang kita kuasai ya. Ya sering saya bahas. Buat konten sesuai skill. Hobi. Atau usaha. Jadi kontennya kita kuasai. Sehingga penonton akan betah menonton video kita. Jadi jangan buat konten asal-asalan. Atau bahkan hanya tujuannya mencari gaji yang gede. Tapi teman-teman. Membuat konten yang anda sendiri gak disukai. Begitu orang menonton. Mereka besoknya gak nonton lagi. Karena ya. Penonton hanya membutuhkan. Ya yang ingin mereka pelajari ya. Bagaimana kalau anda saja belum bisa. Bagaimana orang belajar dari anda. Kan gak mungkin. Jadi isi konten itu penting sekali. Nah yang ketiga. Kesalahan yang berbahaya juga ya. Buat teman-teman. Yang lebih berbahaya. Daripada salah setting ke The Original. Ini tentunya ya. Nonton video sendiri tanpa uploss. Ini biasanya nonton sendiri. Pakai playlist tanpa uploss ya. Ini tanpa uploss. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena ini juga tetap. Tetap tidak akan menghasilkan. Atau memancing penonton alami. Sehingga teman-teman. Walaupun monet pun nanti. Gajinya bisa 10 ribu, 20 ribu. Dan ini ada banyak sekali ya. Inilah yang berbahaya. Jadi buat teman-teman. Tadi sudah melihat. Channel saya yang salah setting kategori. Masih jalan kok. Penontonnya ada. Memang sih mungkin sekarang. Penontonnya gak terlalu banyak ya. Itu karena saya berbagi rekomendasi. Maksudnya berbagi. Jadi setiap video yang video kita ditonton oleh penonton. Itu kita mendapatkan rekomendasi. Misalnya ditonton setengah mungkin kita dapat 10 rekomendasi. Kalau ditonton full mungkin kita dapat entah 20 atau 30 ya. Jadi. Saya sering share teman-teman kita di tab komunitas. Jadi rekomendasi yang saya dapat itu saya bagikan. Saya berbagi ya. Saya berbagi ke teman-teman kita yang memberikan super tank. Jadi saya itu pun saya share sore ya. Supaya teman-teman kita dapat penonton yang lebih rame. Jadi saya udah ngepur intinya ya. Saya membagikan rekomendasi saya ke teman-teman yang memberikan super tank. Begitu pun insan tutor ya teman-teman. Bisa lihat channel kita. Penontonnya pasti akan menurun ya. Tapi gak apa-apa ya. Penontonnya sedikit. Tapi penghasilannya naik kan tidak masalah ya. Kalau penontonnya menurun. Penghasilannya menurun. Itu baru bermasalah. Kalau kita ya. Ya jujur saja ya. Jujur saja kita tidak menapik. Kita sudah diberikan super tank. Tentu saja penghasilan kita naik. Ya kita berbagi rekomendasi itu tidak salah. Ya jadi seperti itu ya. Jadi ini ya biar gak salah ya. Buat teman-teman kalau kita nge-share channel orang. Di tiap komunitas. Kalau channel mereka melonjak. Ya kita akan berkaitan. Kalau channel mereka gak bagus ya intinya. Mereka membuat konten asal-asalan. Ya itu resiko kita. Jadi kita akan ikut juga. Kalau kita akan berkaitan dengan mereka ya. Kita berkaitan tetap dengan channel yang gak berkembang. Itu pengaruhnya ya kurang bagus. Ya tapi sekali lagi ya. Mereka sudah memberikan kita super tank ya. Kita tidak salahnya juga. Memberikan sebuah rekomendasi untuk mereka. Nah kira-kira seperti itu saja pembahasan kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jadi ini sekali lagi saya bahas ya. Salah setting kategori channel itu tidak terlalu berbahaya. Memang ada pengaruhnya cuma sedikit. Tapi yang paling penting ini ya. Jangan sampai salah target penonton. Isi konten teman-teman ya penting harus teman-teman kuasai. Yang ketiga nonton sendiri itu wajib pakai oplos. Kalau nonton video sendiri atau kejar jam tayang tanpa oplos. Hasilnya nanti 10.000 atau 20.000 per bulan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.